Pemirsa sinergi yang solid antara APRSI dengan sejumlah mitra strategis diharapkan bisa mengatasi tekanan pasca pandemi COVID-19. Salah satunya berkontribusi pada penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tak hanya berimbas pada masyarakat, pandemi COVID-19 juga menyebabkan sejumlah sektor industri pendukung perumahan ikut terpuruk. Kepala Bang Jadip Jember Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APRSI Jawa Timur saat melakukan pelantikan pengurus baru APRSI Korwil Jember dan Banyuwangi di salah satu hotel di Kecamatan Kaliwates, Kansiang. Bahwa kini APRSI dituntut bersinergi lebih baik lagi dengan seluruh stakeholder yang ada untuk membantu pemerintah dalam penyediaan hunian yang murah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR. Karena harus diakui bersama pandemi COVID-19 telah menyebabkan keterpurukan perekonomian terkecuali sektor properti dan industri pendukung lainnya seperti industri semen, hasir, batah, kenteng, serta industri mikro lainnya. Harapannya pengurus yang baru bisa menjalin kebersamaannya antar anggota. Yang kedua pengurus yang baru harapannya harus bisa lebih bersinergi lagi karena sudah pencawaian sinerginya bagus sekali terutama sama stakeholder perumahan yaitu mulai dari perizinan, perintahnya, terus pertanahan, PLN, notaris, dan masyarakat pelindungan setepat, MDRW sampai kecamatan. Sementara Ketua APRSI Korwil Jember Asyid Pamilu Hadi berharap ke depan seluruh anggota yang baru dilantik bisa terus bersinergi dengan pemerintah daerah serta bisa memperluas jaringan kerjasama korporasi terutama dalam hal pembiayaan. Melalui sinergi APRSI dan Pemkap Jember ini diharapkan bisa mewujudkan program hunian murah dan bersubsidi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah lebih banyak dan luas ke depannya. Karena dengan terus berkembangnya penyediaan perumahan bisa memberikan efek positif pada industri pendukung lainnya serta membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember usai pandemi COVID-19. Turut hadir dalam acara tersebut asisten 2 Pemkap Jember dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terima kasih.